Bantah selingkuh dengan suami orang, Feni Oktaviana kicep saat istri seungkit kejadian di mobil. Bantah selingkuh dengan suami orang, Feni Oktaviana kicep saat istri seungkit kejadian di mobil. Feni Oktaviana kembali menjadi sorotan usai diduga jalan dengan suami orang. Sosok Feni Oktaviana dulu pernah viral karena digrebek warga berduaan dengan dosennya di rumah saat istri pria itu melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Seolah tak jerah, Feni Oktaviana kini kembali ditangkap berduaan dengan suami orang. Kali ini, Feni Oktaviana langsung dipergoki istri sah pria tersebut. Sempat membantah, ia kicep saat wanita tersebut menyinggung kejadian di dalam mobil. Wah hebat benar iya, dari mana? Tanya wanita itu seraya membuka mobil. Dari Natar, jawab pria tersebut, ngapain? Eh mbak Feni, ucapnya lagi. Gak, tadi bareng aja, kata Feni. Wanita itu pun meminta keduanya untuk turun dari mobil dan menyelesaikan masalah tersebut. Ayok kita turun, ayok mbak Feni. Ini mbak Feni yang viral waktu itu kan ya, iya kan, tanya wanita itu. Feni pun sempat meminta agar penjelasannya tak direkam. Saya jelasin tapi gak usah pake handphone, ujarnya. Pria tersebut pun sempat mengajak Feni untuk turun. Masih doyan suami orang yang mbak, ujarnya. Tampak Feni langsung menyangkal ucapan wanita tersebut. Kita tuh gak sengaja ketemu, ujarnya. Oh iya, masa, bah mau saya spil bukti-buktinya. Udah jangan ngeles lagi lah, kata wanita itu. Feni tampak panik dan langsung menatap pria yang duduk di sampingnya. Ia tampak menepuk kaki pria itu. Jelasinlah sama istri kamu, desak Feni. Jelasin bang ke istri kamu, sekarang masih istri sih memang. Coba jelasin, kata perempuan itu lagi. Ia pun tak menyangka Feni suka dengan suami orang. Cantik banget loh mbak Feni ini, bisa dapatin yang lebih baik loh. Padahal, kenapa sih kok doyan banget sama suami orang mbak Feni? Apa sih? Sensasinya beda, kata wanita tersebut. Feni tampak tak terima dengan perkataan wanita itu. Sensasi apa sih? Tanya Feni. Wah lupa mbak Feni di mobil pernah ngapain aja sama suami saya. Lupa, kata perempuan itu. Feni pun tampak kebingungan dan diam karena ucapan wanita itu. Jawab dong. Kalau gak, saya gak ngapa-ngapain. Kalau iya, diem, ujarnya. Jangan lupa, kata perempuan. Terima kasih.